Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Materi ini adalah Tambahan materi Untuk kuliah Urban Geologi Awalnya seperti itu namun Sepertinya materi ini bersifat Generik ya jadi akan Saya sampaikan juga Dengan cara yang generik Jadi tidak terkait hanya dengan Satu kuliah saja Nah jadi intinya di Kuliah Urban Geologi Pagi ini Disampaikan Beberapa hal tentang Data yang sangat dibutuhkan Ketika kita ingin Menganalisis Situasi Geologi dan hal-hal yang terkait Dengannya untuk Daerah perkotaan Daerah urban Nah disitu mahasiswa diminta Mencari data Secara daring Dengan berbagai Perangkat Kata kunci dan sebagainya Didapatkan hasil Seperti ini Jadi Ada 21 Jenis data Begitu Kemudian Ini kata kunci yang dipakai oleh mereka Dan ini Pangkalan data yang dipakai Atau mesin pencarinya Mereka pakai google Kemudian ini adalah jumlah hasil pencarian Nah ini dalam ribu Jadi ini 45 juta Ini 96 227 ribu Dan seterusnya Nah hanya saja Memang jumlah hasil pencarian ini Tidak bisa langsung Dikaitkan dengan data ini Yang dimaksud Jadi Misalnya disini Bukan berarti ada 45 juta Hasil pencarian Yang berkaitan dengan Zonasi gerakan tanah Bukan itu Tapi Kata kunci ini itu Menghasilkan 45 juta Jadi belum tentu berkaitan langsung Nah ini hasilnya Kemudian di dalam diskusi Mahasiswa itu Mengeluh Terkait dengan Ininya Ketersediaan data Bagaimana mencarinya Dan lain-lain Nah Di dalam gambar ini Saya menyampaikan Beberapa hal Jadi Inti dari gambar ini adalah Bagaimana kita bisa Memperpanjang Umur Dari data Jadi kalau ini ada Pamflet Atau brosur Data Atau spanduk Bagaimana caranya kita Berpanjang Nah Kenapa ini terjadi Karena biasanya ini Jadi usia data itu Biasanya hanya satu tahun Ketika pekerjaan itu Dilaksanakan Sampai selesai Kurang lebih satu tahun Anggaran biasanya Nah Tahun berikutnya Data itu kemudian Sudah terlupakan Nah Sekarang Apa yang Yang terjadi Kita coba lihat Siklus ini Siklus ini Ini adalah Siklus yang Yang baik Jadi ketika ada Data kreator Seorang Pembuat data Itu Melakukan Pendaftarannya Atau submission Ke Perpustakaan Mungkin Perpustakaan kantornya Perpustakaan lembaga Perpus Kampus Begitu ya Nah Nah kemudian Atau dia Karena kita sudah Masuk ke era Internet Dia mengunggah Data itu Ke internet Nah kemudian Ada di satu sisi Pengguna ya User ini Mahasiswa yang tadi Mencari data Kemudian Mereka menggunakan Database ini Dalam hal ini Google ya Baru satu database Saja Maka Keywords itu penting Kata kunci itu penting Jadi Pencarian data tertentu Itu mungkin Tidak ditemukan Dengan kata kunci Yang sangat Apa Yang sangat Mudah diingat Misalnya Anda ingin mencari Data tentang Air tanah Ya Insting kita Akan menggunakan Kata kunci Data air tanah Nah mungkin Saja data tersebut Tidak muncul Dengan kata kunci Yang terlalu Singkat tadi Gitu ya Jadi perlu ada Kata kunci yang lain Gitu ya Jadi kata kunci itu penting Nah disini pun sama Ketika database nya itu Bersifat Luring Atau offline Dalam bentuk kertas Itu Database ini Penting Kata kunci juga penting Gitu ya Kita datang ke satu Perpustakaan Kita buka laci Apa Indeksnya Maka kita akan cari Itu Data Atau informasi Yang kita inginkan Gitu ya Kata kuncinya Bisa dari judul Bisa dari Penulisnya Bisa dari tahun Dan sebagainya Nah ketika data Sudah diambil Maka Si user ini Kan akan Bekerja Sesuai dengan Tujuan dia Mencari data Gitu Will they share Will they share data Wholeheartedly Jadi Sepenuh hati Mereka Membagikan data Hasil Pekerjaan mereka Begitu ya Nah Kalau ini tidak dilakukan Maka Siklus Siklus Apa ya Yang jelek itu Akan berulang Begitu Ketika kita Menggerutuk Data Tidak Dibagikan Dengan lengkap Tidak ada SAP nya Tidak ada tabelnya Dan seterusnya Hanya PDF Maka ketika Kita Sebagai user Ini kemudian Menyelesaikan Pekerjaan kita Kemudian Tiba Waktunya Gitu ya Untuk membagikan data Maka kita Akan melakukan itu Nah Biasanya orang itu Banyak sekali Pertimbangan Ketika mereka Membutuhkan data Mereka mencari Pertimbangannya Hanya satu Bagaimana pekerjaan Itu selesai Tapi ketika Pekerjaan mereka Sudah selesai Maka Pertimbangannya Jadi banyak Gitu ya Ketika membagikan data Yang pertama Data scoping Mungkin ya Pencurian data Atau Data itu dipakai Orang lain Untuk menghasilkan Sesuatu yang Menurut si user ini Lebih hebat Dari karya dia Begitu ya Kemudian dia juga Bertanya-tanya Siapa sih yang punya Data itu ya Kemudian Bagaimana kita Bisa memastikan Ketika ada orang Yang berikutnya User berikutnya Karena orang ini kan Akan menjadi ini Data creator Suatu saatnya Kemudian ada lagi user yang lain Nah bagaimana Memastikan user yang lain itu Pengguna data yang lain itu Menyetir Karya dia Bagaimana memastikan Jadi banyak sekali Pertimbangan yang kemudian Berujung kepada data itu Tidak dibagikan Kembali lagi Yang dibagikan Hanya pdfnya Nah jadi Kemudian kita bergeser Ke sini Bagaimana sih Kita membagikan data itu Jadi prinsipnya itu Harus fair F-A-I-R Ini findable Bisa ditemukan Aksesible Bisa diakses ya Bisa diunduh Bisa dibuka Kemudian E Interoperable Jadi file-nya itu Bisa langsung dipakai Di berbagai Platform Sistem operasi Software Begitu ya Dan yang terakhir Reusable Jadi apakah data itu Sedemikian lengkap Dan dokumentasinya pun Sedemikian jelas Sehingga orang itu Bisa langsung pakai Gitu ya Misalnya Ada orang mengukur Muka air tanah Periode 2000 Sampai 2010 Dan saya perlu Data itu Nah apakah Penjelasan rinci Atau dokumentasi Dari data itu Cukup jelas Sehingga saya bisa Langsung ambil Data itu Kemudian Saya tambahkan Dengan data saya Misalnya Satuannya Bagaimana Dia mengambil Data itu Kapan Dimana Dan seterusnya Jadi Kurang lebih Seperti ini Apa namanya Gambar lengkapnya Begitu ya Berkaitan dengan Berbagi data Atau data sharing ini Jadi mudah-mudahan Bermanfaat Bagi peserta kuliah Urban Geology Dan juga Peserta kuliah yang lain Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton